Seorang perempuan ngamuk merusak mobil yang berhenti di tengah jalan. Video aksi perempuan tersebut viral di media sosial maupun aplikasi percakapan. Video berurasi 8 detik tersebut memperlihatkan seorang perempuan berjilbab krem dan berjaket abu-abu memukulkan helm ke kaca depan sebuah mobil berplat AD 8667PF. Kaca mobil itu sendiri terlihat sudah pecah dan retak. Perempuan tersebut tidak menghiraukan seorang pria berseragam ASN yang berusaha menenangkannya. Dua hantaman helm ke kaca mobil berwarna putih tersebut membuat kaca semakin bertambah pecah dan retak. Setelah memukulkan helm ke kaca mobil, perempuan tersebut menuju ke sisi mobil yang lain. Peristiwa viral tersebut terjadi di Ngawi, Jawa Timur. Dan perempuan yang ada di dalam video diduga merupakan seorang ASN yang bertugas di Puskesmas Teguhan, Paron Ngawi. Kepala Puskesmas Teguhan Muda Tri Mario Prisadono mengatakan kejadian penghancuran kaca mobil tersebut terjadi pada Senin 23 Agustus 2021. Bila benar perempuan yang ada di video adalah stafnya, Muda mengatakan stafnya tersebut masih ikut apel pada Senin pagi. Muda sendiri mendapatkan laporan dan melihat sendiri video viral itu sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ia pun segera menghubungi staf yang dimaksud. Namun ponsel yang dihubunginya tidak tersambung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!